Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh, teman-teman ya Ini barusan selesai tadi Saya sempat diskusi omong-omong ya Sama Dua Empat teman lah, empat orang lah Yang Mendiskusikan Masalah ini loh Tafware dengan Tafstudio Nah, si A Punya Tafware Si B Punya Tafstudio Si C Punya V8 seperti ini Seperti punya saya ini Nah, yang si D ini Belum punya mau beli Yang Barusan kemarin saya review Yang V Eh, yang F 9 9 9 9 Nah, yang punya V8 Tafware ini Eh, dalam tanda kutip itu Menyatakan dengan tegas Bahwa Soundcard V8 yang asli itu yang Ada tulisannya seperti ini Tafware Nah, oke Dengan alasan Karena bahannya Karena kualitas suaranya Nah, kemudian Sempat Tak Apa itu Tak Aposilai Whiskey ini barengmu Dicoba bareng Nah, setelah dicoba bareng sih Gak ada Maksudnya itu Gak ada perbedaan Yang terlalu signifikan Gitu loh Jadi Dicoba dengan satu power Punya saya Saya coba yang Tafware Yang Tafstudio Dan saya coba yang Ini Yang gak ada Taf-tafnya ini Dan hasilnya Gak jauh beda Dan secara bahan Entah dia Dia alasan Kalau yang Ini palsu Karena etek-etek Atau KW Nah Saya sempat Sempat dulu Sempat apa ya Sempat Sempat mereview Yang kuning ini Saya sebut KW Tapi setelah itu Saya Saya Mungkin kesempatan ini Saya ralat Saya gak Saya gak berhak Mengatakan Ini KW Ini palsu Ini asli Dan setelah saya Cari referensinya Ternyata Di video saya Yang kapan hari Saya menyatakan KW Itu ternyata saya salah Jadi Referensinya Seperti ini Kalau menurut saya Setelah Setelah si A, B, C, D Tadi Berdebat Dan kekeh Bahwa Yang menyatakan Yang Tafware Itu adalah yang asli Daripada saya Berdebat terlalu panjang Sudah selesai Maka saya Terusik untuk Mencari referensi Sebenarnya itu Yang asli yang mana Dan yang palsu Itu yang mana Apakah kita berhak Mengatakan ini palsu Apakah kita berhak Juga mengatakan Yang ini adalah Asli Nah setelah Saya cari Beberapa referensi Dan hasilnya itu Ini menurut saya Sekali lagi Ini Menurut saya Sekarang begini Sebelum membahas V8 Tafware dan Tafstudio Saya coba Kalian Mengerti Tentang ini Misalkan nih Satu contoh Saya Kasih ke contoh Kakak saya sendiri Kakak saya Itu kan Ya Bisa dibilang Pengusaha Roti Ya Atau adik saya Pengusaha Roti Nah Misalkan Ini Roti Ya Kemudian Diborong Oleh Si A Ya Diborong Si A Seratus Biji Mbak Saya pesen Roti Seratus Biji Tolong Dosenya Jangan Dikasih Merk Oke Maka Si A Ini Akan Memberi Merk Sendiri Kemudian Dijual Dengan Harga Yang Dia Tentukan Sendiri Kemudian Si B Mbak Saya Pesen Roti Seribu Biji Tolong Jangan Dikasih Merk Dosenya Ya Akhirnya Si B Memberikan Merk Sendiri Nah Berarti kan Kemudian C C Si D F Dan Lain-lain Kemudian Di antara A B C D Ini Kan Rotinya Sama Tetapi Merknya Pasti Beda-beda Dan Harganya Pasti Beda-beda Tergantung Kemasan Yang Dia Bikin Semakin Kemasannya Itu Bagus Aksesornya Bagus Pasti Harganya Beda Dengan Kemasan Yang Biasa Contohnya Kita Kembali Ke Ini Ya Oke Jangan Kembali Ke Sini Dulu Sudah Ya Sampai Disini Bisa Dipahami Ya Oke Sekarang Saya Akan Setelah Saya Mencari Referensi Saya Akan Menjelaskan Apa Si Tafware Itu Oke Ini Referensinya Ya Oke Saya Coba Browsing Kenalan Dengan Tafware Merk Lokal Yang Hadirkan Barang Serba Ada Oke Ini Blah 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 Tafware Merk Asal Indonesia Sejak 2012 Oke Masing-masing Kategori Kumpulan Dengan Naungan Tafware Jadi Kata Tafware Sendiri Adalah Merk Dari Indonesia Oke Nah Kemudian Tafware Itu Artinya Membagi Beberapa Bagian Produk-produknya Ada Taf Guard Ada Taf Pack Ada Taf Digi Pound Dan Salah Satunya Adalah Taf Studio Untuk Perlengkapan Fotografi Ada Taf LED Taf LED Nah Untuk Produk-produk Lampu Dan Pencahayaan Jadi Awal Mula Itu Memang Tafware Seperti Produk Seperti Ini Nah Awal Mula Itu V8 Itu Mulanya Itu Berlabelkan Tafware Keluaran Pertama Kemudian Ada Produk-produk Baru Yang Sejenis Ini Dan Tafware Sendiri Semakin Besar Maka Dia Membagi Membagi Produk-produk Itu Entah Panci Entah LED Entah Apa Jadi Beberapa Sub Dan Untuk Fotografi Dan Salah Satunya Untuk Peralatan Studio Ini Dimasukkan Ke Sub Yang Bernama Taf Studio Nah Setelah Itu Tafware Menjadi Induk Merk Kemudian Produk Yang Masuk Kategori Fotografi Dikategorikan Diberi Merk Taf Studio Seperti Yang Sekarang Ini Jadi Apa Beda Tafware Dan Taf Studio Itu Sebenarnya Tidak Ada Bedanya Taf Studio Itu Bagian Dari Tafware 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 Sendiri Itu Nama Produk Atau Nama Nama Atau Gambarnya Gini Seperti Roti Tadi Jadi Misalkan Saya Saya WML Saya Mau Membeli Saya Katakanlah Saya Sebagai Distributor Gede Bisa Jadi Distributor Distributor Tinggal Nah Saya Import Barang-barang Dari Cina Kemudian Saya Menderikan Nama Tafware Nah Jadi Barang-barang Dari Cina Itu Saya Order Semua Tapi Dengan Perjanjian Seperti Beli Roti Tadi Hei Barang Yang Di Cina Tolong Ya Buatkan Yang Soundcard V8 Itu Tolong Dilebeli Taf Studio Nah Terus Aku Pesen Glass Tolong Dikasih Taf Oppo Terus Aku Pesen Barangmu LED Tolong Barangnya Dikasih Sekalian Langsung Dilebeli Taf LED Dan Sebagainya Nah Asal Mulanya Itu Seperti Itu Nah Terus Untuk Merk-merk Yang Lain Mas Seperti Ini Ya Ada Yang Seperti Ini Ada Yang Seperti Ini Ini Ya Nah Sama Cara Kerjanya Juga Seperti Itu Seperti Yang Beli Roti Tadi Ya Memang Dia Bukan Bisa Jadi Bukan Bagian Dari Taf Tapi Dari Orang Lain Makanya Dia Tidak Menamakan Dirinya Taf Ya Dikasih Merk Sendiri Ya Paham Ya Teman-teman Dan Seperti Ini Juga F 99 Ini Mana Yang Asli Ada Yang Taf Studio Juga Ada Yang Taf Studio Cuma Live Sound Cart Aja Nah Tapi Kalau Menurut Saya Ya Seperti Proses Kulaan Roti Tadi Jadi Aku Kulaan Di Cina Tolong Sekalian Dilebeli Gitu Paham Ya Nah Terus Masalahnya Yang Asli Yang Mana Ya Yang Asli Yang Ya 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 Gimana Kalau Kalian Tanya Yang Asli Yang Mana Mas Ya Aku Tidak Bisa Jawab Yang Asli Yang Mana Lah Kalau Semua Barangnya Dari Di Import Dari Cina Semua Bisa Dikatakan Dalam Satu Pabrik Yang Di Cinanya Sana Ya Kemungkinan Besar Semua Produk Yang Dijual V8 Apapun Merknya Ya Pasti Asli Karena Bisa Jadi Satu Pabrik Di Cina Sana Kan Gak Mungkin Katakanlah Kalau Apa Ada Istilah OEM Jadi Ada Barang Yang Di Cina Itu Memproduksi Seperti Ini Semuanya Kemudian Kita Hanya Memerlukan Wis Aku Kiriman Dengan Merk Iki Jadi Kalau Ditanya Yang Asli Yang Mana V8 Taf Studio Atau Yang Ini Kalau Menurut Saya Karena Semua Produk Dari Import Dari Cina Ya Semuanya Asli Sudah Selesai Masalah Ini Goyang Ini Ini Juga Bukan Taf Studio Juga Rapat Ini Aneh Dan Ini Sudah Dua Tahun Mendampingi Saya Tidak Ada Masalah Sama Sekali Loh Bingung Kalian Ya Oke Ya Sudah Paham Ya Nah Sekarang Saya Kasih Gambar Ini Ya Saya Kasih Gambar Tentang Mixer Ini Ini Gambarnya Coba Coba Kalian Perhatikan Bentuk Nya Sama Persis Merk Beda Beda Pertanyaannya Yang Asli Yang Mana Sudah Gitu